Hai kawan Arsip, selamat datang di konten unboxing koleksi Arsip Universitas Indonesia Perkenalkan, nama saya Yudian, saya karyawan kantor Arsip Universitas Indonesia Saya tertarik dengan koleksi video-video jadul Bersama saya, kita bakal ajak warga UI buat nonton bareng koleksi Arsip video tentang UI Penasaran videonya kayak apa? Yuk, kita langsung eksekusi Di sesi kali ini, kita akan menunjukkan video profil UI tahun 90-an Buat teman-teman yang belum tahu, video profil tahun 90-an ini berawal dari kaset pita Tapi sekarang kantor Arsip telah mendigitalisasi dengan format yang bisa di-assess Atau bisa dibaca di melalui HP maupun komputer Untuk lebih jelasnya tentang jenis Arsip ini Kalian dapat menontonnya di seri unboxing koleksi Arsip di atas ini Oke, sekarang kita tunjukkan video ini untuk warga UI yang di sini ya Dengan bahas siapa? Saya dengan Gita Cahyani Lesmana Saya dengan Mantek Sangaji Saya Nada Mawadah Saya Rimba dari Sosre Indonesia FIB UI Lulus tahun 2023 kemarin Nama saya Rigan Sekarang lagi aktif sebagai staff magang di DFTP UI Nama aku Zahwa Malia Savitri dari Ilmu Perpustakaan tahun 2020 Aku saat ini lagi berada di kantor Arsip UI Pernah lihat video tentang profil UI tahun 90-an nggak? Belum, belum pernah Enggak sih, belum pernah Karena kan kerjaannya cuma nginput doang Jadi belum kayak yang lihat Gimana sih video-video zaman dulu kita? Belum sih Oke, ini kita akan nonton bareng tentang koleksi video Arsip URAS-nya tahun 90-an Boleh? Oke Oke Lambang Universitas Indonesia digambarkan berupa pohon beringin dengan air yang memancur serta kepala kalamakara yang... Nah ini, ini waktu jamannya di Ospek Mbak Hawa dulu pas masuk ke UI-nya itu, Ospek-nya bagaimana? Aku kan online ya, terus waktu itu tuh lagi pandemi juga mas, jadi gak ngerasain tuh kayak gimana sih vibes-vibes yang asik-asik pas Ospek Jadi kayak ngeliatin ini tuh, aku jadi kayak, oh kayak gitu ya Setelah pengumuman hasil ujian Ini mahasiswa yang ngeliat hasil seleksinya di koran Dan mungkin aku sempat ngalamin juga sih, tapi waktu masih kecil gitu Kayak mungkin waktu SD kali ya Karena sempat giga waktu itu kayak nyari-nyari nama tetangga Kebetulan Bapak pun tuh kayak tukang koran gitu, jadi tetangga tuh kayak, coba dong tolong diliatin di koran ini, adegan ini, adegan namu saya gitu, namu anak saya gitu Katanya, aktivis Ini tuh ditangkut mas? Enggak, iya Waktu jaman demo gitu, 1924 Mbak Hawa pernah jadi orator gak? Orator? Atau mimpin demo? Enggak sih mas Aku artinya gak berani ikut demo karena takut, keinjek sih mas Soalnya kan badan aku kecil ya, takut Bagaimana tanggapannya setelah nonton video tersebut? Mungkin perbedaannya agak jauh ya Dulu tidak terlalu ramai, kalau sekarang tuh udah ramai Apalagi kan udah ada beberapa fakultas yang ada di Universitas Indonesia Kalau saya sendiri ya, sebagai mahasiswa sejarah, saya pengennya video ini tuh ditonton oleh hal-hal yang ramai ya Karena menurut saya dengan kita menonton video tersebut, kita bisa tahu jiwa jaman yang ada di Universitas Indonesia ketika tahun 90-an Jadi kita bisa lihat bagaimana kondisi sosialnya, kondisi mahasiswanya Bahkan kondisi lingkungannya gitu, apakah mengalami perubahan atau tidak Kalau aku ngelihat tadi videonya, kalau tadi tuh pas ospek kan agak dicemong-cemongin gitu ya mas Terus kalau sekarang-sekarang tuh gak yang terlalu banget ekstrim kayak gitu kan Karena kalau misalkan, apalagi sekarang udah marak banget adanya kasus kayak pembulian dan orang tuh udah kayak paham betul kan, pembulian bla 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 Terima kasih mas Rigan untuk waktunya Sama-sama mas Bagi kawan Arsip yang ingin melihat koleksi secara langsung, silahkan kunjungi kami di gedung B lantai 4 kantor Arsip Universitas Indonesia Gak cuma itu, kalian juga bisa mengakses koleksi kantor Arsip UI lainnya secara digital di sekar.ui.ac.id Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya Sub indo by broth3rmax